Seorang pria di Jakarta dikabarkan terlilit utang pinjaman online atau pinjol hingga mengalami frustasi. Diketahui pria tersebut terjerat utang sekitar 90 juta rupiah hingga tak sanggup lagi bertahan hidup. Akibat kejadian yang menimpannya, sejumlah penagih pinjol terus meneror hingga melakukan berbagai ancaman kepada pria tersebut. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kapolsek Kembangan Kompol Khoiri saat dikonfirmasi pada minggu 21 November 2021 membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan pria malang tersebut bernama Hendrik berusia 25 tahun. Diketahui Hendrik mengalami frustasi yang cukup hebat hingga nyaris terjun dari lantai dengan ketinggian puluhan meter di sebuah ruko. Kejadian tersebut tepatnya terjadi di lantai di Srengseng Sawah, Kembangan, Jakarta Barat pada minggu 21 November 2021 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan Khoiri, pria tersebut diduga terlilit utang pinjaman online atau pinjol hingga 90 juta rupiah. Aksi Hendrik tersebut sempat terekam dalam sebuah video amatir. Tampak dari video itu Hendrik terlihat duduk di pinggir jendela di lantai tersebut. Kemudian terlihat orang-orang di sekitarnya mencoba membujuk Hendrik agar mengurungkan niatnya untuk terjun dari lantai ruko itu. Khoiri mengatakan Hendrik sempat menyerahkan ponselnya kepada seorang saksi sebelum keluar dari jendela. Seorang saksi itu meminta tolong kepada kepala toko untuk membujuk pelaku yang hendak melompat tersebut. Kemudian aksi tersebut dilaporkan ke Polsek Kembangan untuk meminta pertolongan kepada polisi. Setelah sekitar satu setengah jam, Hendrik akhirnya berhasil dibujuk dan kembali masuk ke apartemen melalui jendela. Khoiri menjelaskan awalnya pelaku hendak mencari jalan instan dengan cara berjudi online. Namun upaya yang dilakukan selalu gagal dan membuatnya semakin frustasi karena sering diteror oleh penagih pinjol. Sebagai informasi, Hendrik sudah dievakuasi menggunakan tali oleh petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!